Terakhir, kelas. Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua. Orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik. Judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sejarah Ugama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi. Dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Rasafan. Mereka berperang dengan Bani Rasafan. Dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Rasafan. Berkat Nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Hussein. Hussein padri Yahudi. Dan dia ingin tahu apakah ini Nabi terakhir itu? Dia intip dari balik pokok korna. Mana kala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang? Tala'al badru alaihi wasallahu 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 alaihi wasall Hussain kenal siapa Hussain padri kami siapa Hussain anak orang baik Hussain adalah orang baik anak orang baik keturunan orang baik apa kata Nabi Hussain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam apa pendapat kamu Hussain orang paling jahat anak paling jahat datuk nenek moyangnya orang jahat dan dia yang paling jahat di dunia kenapa Hussain masuk Islam kenapa mereka tidak karena Hussain melepaskan dari segala kepentingan sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan masih inginkan harta benda bila aku masuk Islam nanti aku akan susah aku akan miskin Mereka yang kami berikan Taurat dan Injil mereka mengenal Muhammad s.a.w. sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri na'uzubillah eksiden terjadi musilah hancur muka anak lalu kemudian seorang ayah dan bunda datang ke hospital kami nak tengok anak kami betulkah dia yang kena eksiden na'uzubillah belum buka wajahnya dah tahu ini anak kami dari mana dari jari kakinya buka jari kaki ya ini memang anak saya dari mana puan tahu dari mana tuan tahu ini kaki anak kami mereka kenal Muhammad s.a.w. lebih daripada anak kandung mereka sendiri mana bukti ketika Nabi Muhammad s.a.w. dibawa oleh Abu Talib menuju Busra negeri Syam sebelum sampai ke sana mereka berhenti sejenak lalu Bahira keluar Bahira keluar daripada tempat suci Bahira seumur hidup tak pernah keluar dia hanya beribadah saja tapi hari itu Bahira datang apa kata Bahira bertanya kepada Abu Talib ya rajul wahai lelaki siapa anak kecil ini kata Abu Talib ini anakku hadhaib ini kata Bahira kalau betul kitab yang ku baca ini bukan anakmu anak ini yatim ayahnya dah mati sebelum dia lahir kenapa? karena tiga tanda aku tengok pokok kayu bersujud batu-batu bersujud dan ada awan yang dari tadi menawangi dia tersenyum Abu Talib ini memang bukan anakku ini adalah anak saudaraku karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga anak saudara anak kita rumah saudara rumah kita tapi bini dia bukan bini kita ini siapa? ini anak saya itu kan bukan anak ustaz itu kemana kan ustaz anak saudara? udah macam anak saya begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji ketika hamilnya sempurna syahrani dua bulan menurut hitungan bulan kamariyah meninggal ayahnya Abdullah dua bulan kenapa mereka tahu? kerana itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat as-saf akan datang Nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad mashhur di bumi Ahmad mashhur di antara malaikat Ahmad dia, Muhammad dia, Taha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia Al-Fatihu lima uglik wal-Khatimu lima sawa nasirul haqq bilhaq yahdi ila syiratikal mustaqim dialah Al-Aqib, dialah Al-Hashir huwa Ahmad, huwa Muhammad, huwa Taha, huwa Yasin, huwa Khatim huwa Al-Fatih, huwa Al-Aqib, huwa Al-Hashir, huwa Al-Hami sembilan-sembilan ini nama-nama tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenapa mereka tak beriman? karena mereka berkeyakinan yang datang itu keturunan Ibrahim tapi dari jalan nasab Ishaq Ibrahim punya anak Ishaq Ishaq punya anak Ya'kub Ya'kub nama lain daripada Ya'kub Israel maka anak cucu Ya'kub disebut dengan Bani Israel Ya'kub punya anak Yusuf Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuzah cucu cicit keturunan Yahuzah disebut dengan Yahudi mereka ingin nabi terakhir itu keturunan Ishaq Ya'kub Yahuzah sedangkan yang lahir terakhir ini Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdi Manab anak Qusai Qusai adalah yang membina Darul Nadwah di kota Makkah al-Mukarramah cucu cicit keturunan daripada Adnan Adnan keturunan daripada Ismail Ismail anak daripada Ibrahim a.s. Fala maja'ahum ma'arafu ketika mereka didatangi ketika datang orang yang mereka kenal itu kafarubih mereka pun kafir dan ingkar padahal beza mereka hanya dua simpang saja satu simpang Ishaq satu simpang Ismail mereka tak percaya bagaimana dengan kita orang Melayu andailah orang Melayu tak nak berimang kecuali dengan Nabi Melayu aku tak nak Nabi seorang Arab ingin Nabi yang Melayu pakai baju Melayu pakai songkit Melayu aku Abdul Somad saya Abdul Somad tak pernah mempermasalahkan apakah dia datang dari Arab apakah dia dari Quraish yang penting aku bersyahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan Rasulullah Islam makna Islam istislam makna istislam al-inqiyat wa ta'ah patuh dan ta'at datang dia sami'na wa ata'na hari ini semua bumi Melayu bersyahadat semua mengalahkan Egypt Mesir sampai hari ini Mesir masih ada lagi yang tidak Islam Arab tapi tidak Islam Jordania Muslim tapi Iraq masih ada lagi Maronit Mesir masih ada lagi Koptik tapi kita bumi Melayu kalau sudah disebut Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam hilang menyatinggal layunya saja lagi jadi sebab itu kita bangkitkan izah ini kita bangkitkan kekuatan kita dengan tidak memusuhi orang lain orang Melayu adalah bangsa Muslim yang terbuka untuk segala golongan Tuhan boleh pergi ke Pulau Sumatera tengok kampung Melayu Delhi Medan Nord Sumatera Utara disana ada nama kampung Kling kerana ada tempat orang Hindu yang dibawa oleh Inggris masa dulu untuk memetik tembakau sampai hari ini masih ada disana pula ada kampung nama Pecinan tempatnya orang saudara kita daripada Chinese Tionghoa masih ada tegak berdiri orang Melayu Muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian terbuka kita tak pernah memusuhi orang lain kamu nak beramal sila beramal kita seperti lebah bagaimana lebah lebah itu tak pernah makan yang tak baik yang dimakan lebah itu hanya manis dari bunga-bunga sampai hari ini belum ada lebah guna dadah dua yang keluar daripada lebah pula elok-elok saja iaitu madu lebah kenapa saya minum madu penyakit gula diabetes saya yang salah bukan lebah tukang jual lebah campur gula yang ketiga bahawa lebah hinggap di ranting tak ada ranting patah sampai hari ini lebah hanya membuat sarang di kayu tualang yang besar tak ada lebah patahkan ranting lebah tahu ini sesuai ini tak sesuai yang keempat lebah jangan digandu orang Islam jangan digandu bila engkau ganggu sarang lebah dia akan kejar engkau masuk pun engkau ke sungai dia akan tunggu bila kau tak bernafas engkau tarik nafas di situ dia guna kepala engkau akan bengkak hati-hati dengan lebah dan lebah ada senjata satu saja di ekor lebah ada satu senjata lebah tahu bila aku dah guna ini aku akan mati sengatan lebah diguna sekali seumur hidup dan kalau dia sudah pakai orang akan kena dia pun akan mati bagi lebah lebih baik berputih tulang daripada berputih mata ini tak betul juga sebab lebah tak bertulang bagi lebah lebih baik mati tapi mati syahid ish kariman aw mut syahidan oleh sebab itu berhati-hati masalul mu'minin kamasalin nahali perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah kita gunakan filosofi ini dalam kehidupan kita mudah-mudahan kita selamat di awal zaman selamat pula di akhir zaman insyaallah amin